trik ini kayak disini kan bareng semua bukan bareng Oh langsung kita buka langsung kita juga enggak kita rapikan dulu kita laundry dulu nih contohnya kayak gini kita rapikan dulu kita cuci dulu jadi banyak yang berkepentingan buat kehidupan gitu kan banyak-banyak-banyak banyak-banyak bukan kita sebagai pedagang buat pemerintah kita harap ada solusi buat kita jangan-jangan cuma main potong-main potong-main potong tapi enggak ada solusi itu yang kedua rata-rata kami 80% pemain trek ini bukan orang-orang pendudikan tinggi kami banyak disini sekelas SD kadang ada yang enggak tamat saya punya karyawan 5 orang dari 4 orang itu enggak tamat SD nah kalau pemerintah mau adil mau ada solusi bagaimana mereka menempatkan yang 4 orang yang enggak tamat SD apakah ada instansi pemerintah yang menerima mereka ya atau pabrik atau perusahaan kami minta kebijakan pemerintah itu jangan main potong-main potong-main potong tapi enggak ada solusi kami berharap ada solusi gitu jangan semuanya ini ini legal ini enggak ilegal tapi ini menyangkut kehidupan loh kami kan juga punya hak untuk hidup gitu kan kami punya usaha gitu kami enggak merugikan negara tuh kalau sekarang memang ini ilegal kami minta dilegalkan kami siap bayar pajak kami siap bayar pajak kami siap banyak yang terdampak banget ya kalau misalkan ini dihentikan semua penjualan Oh banyak ini baru buat Jakarta aja ya itu udah ada sekitar 8000 ya belum yang yang laundry atau yang lain gitu kan di dalam usaha ini banyak belum Dabodetabek belum seluruh Indonesia dan sejauh ini belum ada pemerintah yang langsung turun ke lapangan untuk ngobrol dengan teman-teman belum ada belum ada pemerintahnya seharusnya ini ya menyediakan wadah atau mediasi sosialisasi ya jadi ada sosialisasi gitu dengan ucuk-ucuk langsung dipotong langsung digini kami kan juga rakyat Indonesia loh kami juga bayar pajak ya kan kami bayar pajak loh disini kami disini ini ada eh setiap toko itu itu kami hak pakai pakai ya kami tuh hak pakai disini nah kami bayar permeter kami bayar satu toko ini loh kami ikut apa peraturan pemerintah kami kami ikut suruh bayar servis cash kami bayar suruh bayar gedung sambil bayar gedung kami nggak melawan pemerintah ya dan selama ini selama selama dari kovid ya kan kami nggak pernah membebani sama pemerintah kami nggak pernah berkuat-kuat ya kami tidak pernah memberatkan pemerintah tapi seenggaknya pemerintah ngasih juga dong kita waktu atau gimana caranya atau wadahnya kayak gimana kedepannya gitu biar kami juga bisa hidup kami bukan kriminal ini bukan kriminal yang mau dikejar-kejar kayak gini mau dilarang-larang kayak gitu kan bukan kriminal kami orang salah juga dari kemarin yang digerbong itu disita-sita itu sekarang semua hampir satu toko di pasar sini punya stok cuma ini doang ya kalau buat sekarang ya kalau udah digerbong itu berarti diputus ya ya saya bukan kami yang dikejar bukan kami pedagang-pedagang ini kecil ini yang dikejar yang namanya barang masuk ke Indonesia kan melalui siapa dong yang dilaluin dulu ya kan nggak mungkin dong barang itu ucuk-ucuk nyampe di sini ya kan nggak mungkin ucuk-ucuk kami bisa buka ya kan pasti ada ok dong kenapa pemerintah cuma lihatnya itu doang kalau nggak buat pemerintah ya kasih kasih solusi kasih solusi jangan cuman bikin bisanya bikin statement tapi nggak ada solusi kami rakyat Indonesia kami nggak bukan bahkan bukan kriminal kan sebelumnya ini sebelum ini juga sempat ada waktu tahun-tahun sebelumnya itu juga dilarang kayaknya sampai demo kalau nggak salah kayak gitu nah memang sejak hari itu nggak ada tindak lanjut ke depannya atau gimana ya gimana ya kami orang kecil ya kami nggak mungkin bisa bisa kasih gimana ya maksudnya ya belum adalah perhatian pemerintah belum ada ya kan selama ini kan belum ada perhatian pemerintah cuman dilarang 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 tapi kan solusinya nggak ada kalau ini dilarang gimana 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 kami cuman yang berpendidikan rendah ini mau jadi apa apa kamu kami mau disuruh jadi ini semua jadi pengangguran tapi harus jauh ini pelanggan yang datang jadi lebih ramai atau lebih misalkan dengan kondik tahu 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 apa apa yang dilarang ya kalau kalau tiap hari gini ya sebenarnya yang datang ke sini bukan mereka yang mampu atau nggak mampu beli tapi rata-rata emang udah jiwa sama hobinya tuh dari krip gitu dari krip gitu jadi nggak ada pengaruh Oh kami pedagang trik terus bisa merusak eh eh produksi tekstil Indonesia iya kami nggak merusak kami cuman berapa persen cuman dua persen kami dua persen punya mereka sendiri iya nah itu kan melalui data kan udah kelihatan 80 persennya merusak-merusak produk impor dari luar dari Cina nah itu datanya ada kalau bapak sendiri juga dari mana Pak produksi ininya dapat dapat barangnya ini berarti dari mana kalau bapak sendiri beli di sini beli sini Iya saya nggak nggak dapat beli langsung saya bukan impor aktif saya saya dapat di sini saya beli di sini tapi memang bekas iya memang bekas saya beli ada bekas dari luar ada bekas dari sini juga gitu kan